Partai Golkar akan mengevaluasi dukungannya kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur jatim, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak. Namun, Golkar hanya akan mengevaluasi posisi wakil gubernur yang mendampingi Kofifa. Pencalonan pemilihan gubernur Jawa Timur akan dinamis pasca Golkar berada di bawah nakoda baru. Pasangan Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak harus bersiap karena rekomendasi dukungan terhadap dirinya dari Partai Golkar akan dievaluasi. Dalam Rapimnas Partai Golkar, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid akan mengevaluasi pencalonan Pilgub Jatim. Golkar akan mengevaluasi kursi bakal calon wakil gubernur dari Kofifa. Jika Golkar menarik kedukungannya, Kofifa terancam gagal maju Pilgub karena jumlah kursi pendukung tidak memenuhi syarat. Diketahui bahwa Emil Dardak sebelumnya adalah kader dari BDIP. Emil terpilih menjadi baca wakil Kofifa atas hasil diskusi dengan tim sembilan yang terdiri dari Kiai, Sejawa Timur. Meski hendak dievaluasi, Kofifa terus merumuskan visi misi bersama tim pakar. Kofifa pun akan mendengar presentasi visi misi tersebut tinggal dilakukan uji pada setiap bidang. Insya Allah tim visi misi yang sudah difinalisasi oleh tim inti akan segera diuji taskek di beberapa daerah dengan fokus tertentu. Misalnya lingkungan hidup, misalnya ekonominya ada pertambangan, ada upaya untuk mengurangi pengangguran. Kemudian bagaimana kita menyiapkan layanan kesehatan yang makin terintegrasi dengan KIS, Kartu Insya Sehat. Bagaimana pendidikan fokasi, bagaimana meningkatkan wisatawan. Karena di seluruh negara di dunia, devisa itu paling mudah didapat dan cepat itu kalau ada arus wisata. Sedangkan pasangan Gus Ipul dan Aswar Anas semakin memperkuat koalisinya. Pasangan yang diusung PDIP dan PKB itu terus mencari kantong suara di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Gus Ipul dan Aswar Anas sudah kuat maju Pilgub dengan koalisi PKB dan PDIP. Di sisi lain, Baca Wagub dukungan Gerindran Lanyala tinggal punya satu hari untuk memenuhi seluruh persyaratan untuk maju dalam Pilgub Catim. Hingga kini belum ada nama Baca Wagub yang akan mendampingi Lanyala. Tim Liputan Ainews memberitakan.